Untuk seperti yang kalian tahu Bahwa nanti di tanggal 18-19 Desember itu Sudah mulai UAS ya Untuk bahasa Inggris UASnya kita ada yang Pilihan ganda dan juga ada Yang praktikum Gimana yang praktikumnya Praktikumnya itu nanti kita akan Saya akan bikin take home Jadi kalian bikin video Dan kalau video itu kan gak bisa dikerjakan cepat Makanya saya jelaskan dari sekarang Jadi nanti ketika pada Tanggal Nanti dijadwalkan nih untuk ujian bahasa Inggris Mau di tanggal 18 atau di tanggal 19 Nah kalian di tanggal ujian itu Kan saya bikin nanti yang buat Bagian memasukkan Soal SI nya Kalian tinggal memberikan link Youtube nya Jadi itu bisa dikerjain Dari sekarang nanti tugasnya Nanti tinggal pas hari ujian Sudah tinggal di upload Mau di upload nya bentuk link Atau bentuk Tapi kayaknya kalau bentuk Videonya agak besar ya Jadi nanti kalian masukin langsung aja Link nya Jadi nanti saya bisa lihat Nah videonya seperti apa Nah ini pada persempatan kali ini Saya akan jelaskan Berkait video seperti apa sih Yang diminta dari Tugas Inggris for nursing Sudah bisa lihat slide saya Sudah ibu Oke ini adalah contoh ya Ini contoh jadi Mahasiswa masih bisa berkreativitas lagi Saya cuma ngasih contoh Kan kemarin di bahasa Inggris itu Di modulnya kita sudah belajar banyak hal Dari yang pertama Kalian belajar hospital admission Itu boleh jadi video juga Jadi kayak misalnya bagaimana Meng-admipasian Bagaimana Apa sih Prosedur admission itu Di rumah sakit seperti apa Siapa saja perawat yang terlibat Itu boleh Terus ada lagi Alat-alat di rumah sakit Dan departemen-departemennya Apa saja Nah itu juga bisa Nah di contoh ini Yang saya ambil adalah Berkait Mengukur tekanan darah Dan memberikan pendidikan Kesehatan Nah ini adalah satu contoh Jadi kalian nanti Videonya boleh pakai slide Pakai slide kayak gini Kayak Atau mungkin bisa langsung Tindakannya Kalau kayak Measuring blood pressure Kan bisa langsung tindakan Ada pasien Ada perawat But of course You do it in English Jadi kalian melakukannya Dalam bahasa Inggris Oke Nah ini contoh Kalau Kalian Mengambil Topiknya adalah Mengukur tekanan darah Kalian Bikin videonya itu Dari persiapan alat Persiapan alatnya Ada Spignometer Ada stethoscope Ada masker Dan sarung tangan Kemudian juga Kalian melakukan Tahapan-tahapannya Dari persiapan Contract passion Privacy Komunikasi Trapeti Menginformasikan Hasil pengukuran Tekanan darahnya Dan dokumentasi Nah ini adalah Contoh Apa ya Hal-hal yang harus Kalian masukkan Kalau kalian bikin Videonya mengukur Tekanan darah Kemudian Video dari Melakukan tindakan ini Videonya Saya minta durasinya Tiga sampai lima menit Jadi tidak Terlalu pendek Jangan sampai ada yang Lima belas detiknya Saya pernah Nihat Masih Video Lima belas detik Ngomong saya itu Kayak gak niat banget Kayak gitu Jadi minimal Tiga menit Dan maksimal Lima menit Jadi gak terlalu panjang juga Karena kan Nanti supaya saya koreksinya Juga gak terlalu lama Nah ini ada Salah satu contohnya Kalian bisa Kita bisa lihat ya Disini Kita ambil dari sini Tidak Hey everyone, it's here with RegisterNurseArian.com and today I'm going to demonstrate how to check a blood pressure manually. First, you'll need to perform hand hygiene and gather your supplies. You'll need a stethoscope and a manual blood pressure cuff. So, let's measure a blood pressure manually. To do that, we want to make sure a patient is sitting down with their arm at heart level and their legs are uncrossed. Now, if they're lying in bed, you would want to make sure that this arm is... Nah, ini tadi kalian bisa lihat di awalnya. Jadi, kalian bikin introduction dulu, perkenalan dululah, siapa, kalian mau sebagai apa. Ini boleh kayak roleplay aja gitu. Jadi, boleh kayak, kan walaupun kalian belum lulus gitu, gak apa-apa. Oh, saya perawat di rumah sakit ini, ini hari ini, saya akan mengukur tekanan darah pasien ini. Kemudian, alat yang saya siapkan seperti apa, pasiennya harus duduk dengan posisi seperti ini. Nah, itu dijelaskan gitu. Jadi, kan memang ini, kan, pelajari bahasa ini, jadi kan yang dilihat adalah komunikasi. Bagaimana kalian mengkomunikasikan ini dalam bahasa Inggris. ...at heart level. Then what we're going to do is we are going to get our stethoscope and our blood pressure cuff. And you want to make sure you get the right size cuff for your patient's arm because if you use too big of a cuff or too small of a cuff, it can throw off the reading. And what we're going to do is we're going to palpate the brachial artery because this is the artery we're going to be listening to to get our blood pressure because we're going to be getting our systolic number, which is that top number, and this is the first sound we hear. And then our diastolic number, which is the bottom number, and this is the point where we no longer hear the sound. So, whenever we're looking at the gauge of our blood pressure cuff, we want to make sure we're really noting those points because it's going to tell us our systolic and diastolic number. So, what we're going to do is we're going to put our... Nah, mungkin kalian juga bisa menggunakan, kan waktu itu di Kebdas kita sudah ada SOP-SOP ya, yang kalian sudah pakai untuk ujian praktikum. Nah, itu bisa kalian gunain. Jadi, SOP-nya itu tinggal kalian jelaskan dalam bahasa Inggris gitu loh. Jadi, oh nanti kita akan dapat tekanan sistol, tekanan distol, kemudian harus nyari cuff-nya yang ukurannya sesuai dengan pasiennya, memasang cuff-nya seperti apa. Nah, itu dijelaskan gitu. Jadi, bukan kalian hanya fokusnya pada tindakan, yang nanti di videonya itu akan adalah bagaimana kalian mengkomunikasikan in English. Kita akan menambah-nya unknown용, nah, kita akan menambah-nya kumdan di sini. Dan kita akan menambahkan untuk menambahkan kenyakitanya. This is the artery we palpate that we'll be using to determine our blood pressure. Dan itu di sini pada FlashBand Cuklunan. Jadi, kita akan menambahkan, dan ini dijelaskan di sini. Dan kita akan menambahkan dalam bahasa Inggris. And because this is the left arm, we're going to make sure that this arrow is pointing in that direction of where that artery is. So you're going to put the cuff up about 2 inches above the bend of the arm. First, what we want to do is we want to estimate the systolic pressure. So we want to find that number. To do that, we're going to palpate the brachial artery. And we're going to inflate the cuff until I no longer fill the brachial artery. And at that point, when I no longer fill it, I need to make sure I'm looking at this gauge to know that number. Because that number is our estimated systolic pressure number. Then when I go to take the blood pressure, I'm going to inflate the cuff 30 millimeters of mercury more than that estimated number. Now, the whole reason for doing that is because we want to avoid missing the auscultory gap that can occur in some patients. Not all patients have it, but some. And it's usually patients with hypertension. Because the auscultory gap is like this abnormal silence that can occur. And it will throw off whenever you actually hear that first sound, which is your systolic number. So I'm inflating the cuff while filling on the artery. And I'm going to note the point where I no longer fill the artery. Which is about at the 100. Then I'm going to deflate it completely and wait about 30 to 60 seconds. And then we'll take the blood pressure. So our estimated systolic number is 100. Now I'm going to inflate the cuff to 130. And that will avoid missing the auscultory gap if one was present. So I'm going to take my stethoscope, put it in my ears. You can use the bell or the diaphragm of your stethoscope. I like to use the bell because it's best at picking up low pitch noises. So we're going to place that over the brachial artery. Do it lightly. Don't fully compress it because you can occlude the artery. Then we're going to inflate our cuff to 130 millimeters of mercury. And we're going to let it fall about 2 millimeters of mercury per second. And we're listening for that first sound, which is our systolic number. Okay, it's 104. And we're listening for that last sound. Jadi di video ini kan dijelaskan itu benar-benar first step-nya. Jadi dari mana ketika sudah mendapatkan bagaimana cara menelatakan stethoscope, di arteri prachialis, kemudian di arteri prachialis, nanti akan kedengeran yang pertama, sistol, kemudian diastol. Jadi semuanya itu kalian jelaskan. Ini English jadi untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan posture dalam masa Inggris. So the blood pressure is 104 over 78. Then once you have your reading, make sure you fully deflate the cuff full of air. And you're going to take the cuff off of your patient, of course, and clean it if it's not disposable. And you will document the blood pressure and what arm you took it in. Now, what are normal blood pressure readings? According to the American College of Cardiology 2017 updated guidelines, a normal blood pressure is a systolic less than 120 and a diastolic less than 80. Elevated blood pressure would be considered ICU. It would be considered a systolic of 120 to 129 and a diastolic less than 80. Hypertension stage 1 would be a systolic of 130 to 139 or a diastolic 80 to 89. And hypertension stage 2 would be a systolic greater than 140 and a diastolic greater than 90. Okay, so that is how to check a blood pressure manually. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to our channel for more videos. Okay, jadi itu adalah contohnya. Jadi kalian bisa lihat video seperti itu gitu. Atau mungkin video-video lain yang berhubungan dengan modul yang pernah kita bahas. Oke, nah tadi itu contoh videonya sudah saya lihat. Jadi videonya itu yang pasti saya bilang bahwa memang memang masih harusnya yang membuat jadi bukan di-download. Tapi kalian bisa menggunakan aplikasi untuk membuat video bisa animation maker atau mungkin kita mau combine dengan TikTok atau apa. Tapi pasti untuk membuat presentasinya itu lebih menarik. Kemudian, nah ini tadi kalau misalnya di slide tadi yang measuring by pressure boleh ditambahin tentang pendidikan kesehatan. Apa sih tadi hypertension? Nah itu kan dijelasin hypertension itu ketika tekanan darahnya di atas 140 per 100 dan lain-lain. Kemudian juga bisa pakai slide-nya itu untuk menambah penjelasan. Kalau misalnya kalian nggak pakai pasien, boleh pakai slide-nya ini. Jadi kenapa sih hipertensi ini harus di-apa kita harus berhati-hati dengan hipertensi. Terus bagaimana cara mencegahnya dengan melakukan pemeriksaan penangan darah. Dan kemudian di sini juga hypertension ini tanda-tandanya apa. Kemudian kalau hipertensi ini tidak terkontrol akan menyebabkan kematian. Bisa serangan jantung, strok, gagal ginjal, kebutaan, dan komplikasi lainnya. Kemudian di sini juga bisa kalian menjelaskan apabila tentang hipertensi ya kasusnya. Ketika pasien yang mendapat hipertensi itu apa saja yang harus dicegah. Pertama dia harus mengurangi garap, kemudian dia harus banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, mengurangi lemak, dan juga rokok. Kemudian mengurangi alkohol dan juga harus aktif. Nah ini juga dijelaskan dalam videonya terkait hal-hal ini. Jadi apa nanti orang yang melihatnya akan faham. Mau ternyata ini ya untuk penjagaan. Jadi ini lebih ke pencast ya pendidikan kesehatan. Kemudian juga dijelaskan data statistiknya adalah ketika orang itu hipertensi banyak yang tidak tahu. Di mana tidak tahu statistiknya satu dibanding empat. Laki-laki itu ternyata mereka memiliki resiko untuk hipertensi. Kemudian perihatan hybrid tekanan darah tinggi itu juga bisa dikontrol dengan pertama kita mengikuti saran-saran kesehatan atau dari dokter. Kemudian meminum obat sesuai dengan yang diresetkan. Secara rutin mengecek tekanan darah. Kemudian mengurangi dan mengatur stress. Nah kemudian gimana sih penilaiannya? Penilaiannya terkait dengan video itu. Pertama adalah terkait waktu. Tadi kan saya bilang 3 sampai 5 menit. Jadi waktunya itu tidak. Jangan toleransi lah ya. Maksudnya 1 menit, 2 menit masih oke. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang 3 menit cuma videonya 15 detik kan itu agak terlalu apa ya. Itu tidak toleransi. Itu kayak tidak niat banget bikinnya. Kemudian kontennya juga gimana isi dari videonya. Kemudian kreatifitasnya juga penting. Dan grammar dan pronunciation-nya. Jadi kalian pastikan hatihan untuk mempronounce-nya itu dengan baik. Jadi di waktu itu ada 2 menit, kontennya 30, kreatifitas 20, grammar dan prosesnya 30. Nah ini tadi durasinya enggak yang 8. Kita pakai yang 3 sampai 5. If your duration less than that, of course you can't have maximum scores. Jadi kalau kalian durasinya kurang dari range yang saya berikan itu berarti akan nanya tidak maksimal. Kemudian untuk men-submit video ini adalah pada tanggal puas kalian gitu finalnya. Dan itu di-submit dalam bentuk link. Nanti wait berarti ini bukan apa sih namanya course coordinator-nya tadi si Diana ya. Diana ada nanti untuk backup. Diana nanti ngirim ke email saya. Jadi nanti intinya sih materi-materinya itu nanti kalian bisa ambil dari modul yang sudah dijelaskan. Dan untuk pertemuan kali ini, kehadirannya saya hanya minta mahasiswa memilih satu topik gitu. Jadi kalian sekarang sudah memilih satu topik untuk memastikan tidak beda-beda topiknya. Jadi nanti di study saya akan bikin forum. Di forum itu kalian pilih satu topik. Mau yang dari modul itu yang terkait hospital admission atau in and around hospital, giving direction. Atau mungkin mau health education, mau informed consent, mau it's up to you gitu. Jadi untuk hari ini kalian sudah mulai memformulasikan video dalam bahasa Inggris apa terkait kesehatan yang akan kalian buat. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, boleh mega. Untuk tugas videonya itu kita sendiri-sendiri atau kompok. Individual. Bu, terima kasih. Iya. Siapa lagi? Ini masih banyak, 23. Berarti masih sekalian 28 ya sekarang ya? Iya, Bu. 28 kurang saat ini berarti masih 5-6 orang lagi nih yang belum datang. Oke, ya. Apa lagi? Ayo ada lagi yang mau nanya? Ibu, saya izin bertanya. Iya, Mas Sabrina. Jadi itu kita untuk pembuatan videonya dikasih dua pilihan ya, Bu. Mau misalnya seperti slide terus dijelasin ada kayak edukasi kesehatannya juga atau langsung tindakannya ya, Bu? Iya, boleh ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Tapi intinya sih saya minta videonya itu pokoknya berhubungan dengan kesehatan dan hubungkan juga dengan materi-materi yang sudah kita jelaskan. Nah, itulah mau terkait. Nah, kemudian. Jadi nanti kalian itu pokoknya di videonya itu sesuaikan dengan, makanya hari ini tuh tugasnya tuh bikin topiknya aja dulu masing-masing. Nanti dari topik masing-masing itu kan jadi dipastikan semua orang berbeda gitu. Tapi secara umum, benar tadi yang Sabrina bilang, nah nanti bahwa yang penting tuh ada mau bisa kayak slide presentasi penjelasan atau mungkin langsung prosedurnya. Kayak tadi yang perawat itu lagi mengukur tekanan darah. Atau mungkin nanti bisa prosedur yang lain. Misal mungkin mau lagi ngambil gula darah. Atau mungkin ada prosedur misalnya ada pasien nanya ruangan. Oh, saya mau ke ruangan ini, ini gimana, petunjuknya gini-gini. Nah, itu juga boleh. Atau mungkin yang minggu lalu tuh kita ada membahas tentang inform konsen. Nah, mungkin ada pasien ibu hamil, dia harus sesar. Nah, terus perawatnya menjelaskan inform konsennya gini. Nah, itu juga boleh. Jadi banyak sih sebenarnya pilihannya gitu. Baik, Ibu. Siapa lagi? Saya mau nanya lagi. Oke. Salsabila, lagi di jalan. Oke. Ini siapa sih? Si Arya ya, nggak ada ya. Arya, Edith. Siapa lagi? Edithi, udah nggak ada. Siti, Siti Maulida ada? Nggak ada juga ya. Oke, ya. Oke, apalagi ada yang mau nanya. Oh, kayaknya mukanya pada nggak cerah-cerah banget sih. Berat banget nih. Kenapa udah mikirin PKK? Oke, mungkin saya bahas di sini dikit ya. Ini bahasa Inggris masih ada yang mau nanya nggak nih? Sudah cukup jelas, Kak? Halo? Basa Inggris gimana? Ada yang mau nanya lagi, Kak? Cukup jelas, Bu. Oke, ya. Oke, mungkin saya bahas bisa langsung ya. Terkait PKK kalian ya. Jadi, gini. Untuk PKK itu untuk mendapatkan tempat di rumah sakit itu kan nggak mudah ya. Seperti yang kalian tahu, semester kemarin aja kita di-cancel. Nah, ini Alhamdulillah. Tahun ini insya Allah bisa lah. Maksudnya, kita dari minggu lalu kita sudah bersurat rumah sakit. Dan beberapa sudah ada memberikan respon yang positif. Nah, jadi apa sih alasan saya misalnya naruh di sini-sini? Saya tuh nggak mau subjektifitas juga sih. Makanya saya bilang saya nggak bisa hanya berdasarkan kedekatan tempat tinggal kalian. Karena kalau PKK itu, ya mahasiswa harus siap nanti dipenjar-penjar di mana. Nanti contohnya nih, kalian semester depan itu ada jiwa. Jiwa itu nanti ke grogol. Di mana itu lumayan jauh gitu loh. Jadi, dan nanti juga PKK ini akan banyak lagi PKK-nya gitu. Sebenarnya, tingkat ini kalian cuma PKK-nya Kepdas sama KMB yang itu lima minggu ya. Nanti semester depan, kalau nggak salah sekitar enam minggu. Sampai nanti kalian tingkat tiga itu bisa lebih panjang lagi. Bisa satu bulan, dua bulan. Jadi, maksudnya kalau sekarang itu kalau misalnya masih yang pada komplain jarak itu, itu masih lebih bentar lah dibanding nanti-nanti di Fatmawati. Dan yang pastinya, nggak usah terlalu takut di Fatmawati gitu loh. Yang saya tahu malah itu pembelajarannya paling banyak gitu. Di mana-mana tuh malah kalau dulu KKK-kakak kalian pada minta sama saya, Bu, saya mau di Fatmawati, Bu, saya mau di Fatmawati. Kenapa? Karena di sana itu banyak ilmunya gitu loh. Dan si Ainya mau ngebimbing, mau ngajarin gitu. Jadi, kalau di Bunda bisa dibilang kasusnya cuma apa? Cuma tivoid, cuma diare ini. Jadi, kalian nggak bisa dapat kompetensinya semua. Tapi kalau di Fatmawati, itu udah kasus pasiennya aneh-aneh. Ada sindrom nefrotik, ada kanker, HIV juga ada, hepatitis juga ada. Jadi, kasusnya tuh juga yang nanti buat apa tuh, kalian mau ngambil tindakan itu juga lebih banyak gitu loh. Jadi, di sana tuh banyak lah pengalamannya. Dan saya sih pengen ya nanti nih di rolling gitu. Kan nanti semester depan ada lagi nih mahasiswa itu praktek. Nah, itu nanti kita akan rolling gitu. Jadi, yang sekarang udah di Fatmawati nanti ditukar. Mudah-mudahan jika tidak ada hambatan dalam hal MOU. Nah, saya kan juga harus memikirkan kayak terkait MOU ya, kerjasama gitu. Karena kalau kalian tahu nanti di Fatmawati, dia itu sangat memilih kampus ya. Dia itu cuma memilih kampus yang akreditasinya bagus gitu. Jadi, nanti kalau yang di Fatmawati itu akan ketemu mahasiswa UI dan UIN gitu. Nah, itu juga bisa jadi jaringan untuk kalian gitu loh. Karena di situ jadi bisa tukar pikiran, bisa nanya-nanya. Oh, di kampus ini bisa apa sih, saling diskusi lah gitu. Kalau di Bunda, itu ya cuma anak-anak sini doang. Kalau di Depok mungkin ada beberapa kampus ya. Tapi kalau di Fatmawati pastinya itu kampusnya juga saya yakin mahasiswanya bagus-bagus. Jadi, nggak usah terlalu takut, oh nanti di Fatmawati gimana-gimana. Rumah sakitnya memang besar, saya akuin ya gitu loh. Jadi, memang harus siap capek gitu kalau di Fatmawati. Tapi pasti pengalamannya itu akan bagus, akan berbeda lah gitu ketika kalian praktek di situ. Dan kalau yang kerja, misalnya belum saya minta di sini, di sini. Itu juga tidak bisa divaksilasi. Kenapa? Dosennya kita pun terbataskan. Saya nggak mungkin satu dosen hanya untuk ngurus satu bimbingan mahasiswa. Makanya kan ini saya naruhnya mahasiswanya 10-10-10 gitu. Karena dosen pun seminggu itu kan harus bimbingan dua kali. Nah, itu nggak mungkin dosennya itu sehari ke sini. Buat satu mahasiswa sehari ke sini. Nggak punya kita SDM-nya segitu. Dan nggak mungkin juga membebani mahasiswa dengan biaya praktek yang bisa sampai. Kalau sendiri ya, bisa sampai 5 juta atau beberapa juta. Nah, itu kan nggak mungkin juga. Nah, jadi makanya kita, saya berpikir ya memang harus di grouping gitu loh. Jadi, tidak semua keluhan mahasiswa bisa saya fasilitasi. Karena memang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Kira-kira seperti itu. Oke. Menak, ada yang mau nanya langsung ke saya? Halo, ya gimana? Gimana? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Background saya, saya lagi di ruang ini. Rapat, jadi saya mungkin backgroundnya agak ini ya. Agak bisik. Ayo. Dari kemarin itu kayaknya sejak minggu lalu tuh WhatsApp saya penuh dengan semua mahasiswa nge-nego ke saya gitu. Jadi memang saya kalau udah ini ya, saya akhirnya saya nggak bisa ngebales kalian semua ya. Karena memang akhirnya ya ada skala prioritas lah yang harus saya pilih gitu loh. Untuk ya pastinya intinya untuk kepentingan bersama lah. Dan tanpa, oh yang ini saya kasih beban berat atau apa. Tapi intinya sih sesuatu yang bagus lah untuk mahasiswa gitu. Oke. Ayo kalau mau nanya tau yang apa sekarang daripada nanti kalau WhatsApp saya juga nggak bisa balesin atu-atuh. Bu, Bu, Vera mau nanya, Bu. Iya. Kenapa? Gimana, Vera? Bu, kalau nanti saya praktek di Depok, itu nanti kerjanya gimana, Bu? Kalau di Depok itu makanya kebanyakan saya taruh kelas karyawan itu karena memang bisa lebih dinego waktunya kalau di Depok. Kamu bisa nanya sama kakak-kakaknya gini, kalian nanya dia juga sama kakak-kakaknya praktek itu nggak segitu riwahnya, kok nggak segitu ininya. Kalau di Bunda itu malah yang lebih negotiable gitu loh. Jadi mereka itu kemarin pun mereka udah tahu kita ada kelas karyawan yang memang bekerja. Nah itu nanti berarti misalnya Vera pagi nih dinas di tempat kerja, ya berarti nanti siang, nanti kasih tau aja siang. Tapi kalau datangnya kan kita memang delapan jam ya, siang misalnya datangnya nggak bisa on time jam dua, oh saya jam empat ya. Berarti nanti pulangnya dimundurin, yang penting sih hitungan jam prakteknya aja gitu. Berarti bisa negosiasi. Bisa dinego kalau di Bunda itu, iya. Makanya saya tuh memang yang kalau di Bunda, tapi memang jangan karena ini juga seenaknya aja ya, tetap aja kalian harus mengikuti aturan. Tapi bisa asal jelaskan nanti di tiap ruangan itu ada absensi. Absensi itu kalian tulis jam datang dan jam masuk gitu. Kalau yang agak susah untuk nego waktu itu memang dihepat mawati, karena memang dia rumah sakit pendidikan. Dan dia itu strik dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan gitu. Tapi bagusnya di Fatma Wati adalah pembelajarannya itu banyak. Kalian akan dapat kasus-kasus yang tentunya berbeda dengan di Bunda gitu. Jadi kalian nanti kompetensinya di sana kalau di Fatma Wati itu mau pasang NGT, mau nanti fashion fraktur, apa itu semua kasusnya tuh banyak lah, bervariasi banget gitu. Bahkan kalian harus lebih belajar gitu. Mungkin kasusnya kalian belum belajar di KMB. Nah makanya harus, oh iya, nanti saya cari LP tentang ini. Nah itu jadi pembelajaran yang bagus untuk mahasiswa. Ya Bu, yang Farah takutin itu kemarin kalau Farah di sini masuk pagi, terus kan siangnya praktek tuh Bu. Ya itu bisa di nego, jadi kamu bisa nanya sama kakaknya yang tiga-tiga nih ya. Rata-rata mereka seperti itu. Jadi kalau yang pagi. Kalau nggak bisa negosiasi waktu. Bisa kalau di Bunda, tapi asal hitungan jamnya tetap terpenuhi gitu. Oke. Karena kalau Vera kan kemarin mintanya di PIK ya. Nah di PIK itu dosennya itu kan kalian nanti ini praktek itu akan turun dua tingkat ya. Tingkat dua dan tingkat tiga. Jadi kalian bayangin, mungkin nih misalnya di tingkat dua tuh ngebimbingnya di Rabu, Jumat. Nanti tingkat tiganya ngebimbingnya di Selasa, Kamis. Nah itu aja udah habis kan waktunya. Saya nggak, kita nggak punya staff lagi untuk hanya ngebimbing satu mahasiswa ke satu tempat gitu. Jadi memang itu pun dan kalau misalnya itu mau dibankan ke mahasiswa, pastinya akan sangat tinggi biaya PKK-nya. Seperti itu. Oke. Udah itu aja yang mau diklarifikasi. Ibu mau tanya dong. Iya. Itu tadi kan Ibu bilang ada LP-LP laporan gitu. Nanti diajarin nggak, Bu? Ada. Ada, nanti itu ada modul ya. Jadi semua apa namanya staff, nanti kalian di Kepdas dan di KMB. Itu ada modulnya dari tiap koordinator. Nanti akan dibagikan, tapi mungkin nggak sekarang ya. Kalian masih mau praktikum dulu kan, praktikum KMB 1. Kalian fokus dulu nih. Jadi jangan otaknya semua mau dipilih. Tenang aja. It by the time you will go through gitu loh. Semua akan terlewati pada waktunya. Jadi nanti kalian, minggu depan kan nih praktikum dulu nih. Belajar dulu SOP-nya apa. Nah, nanti sebelum awal Januari lah. Kita kan kontrak program dulu juga sama rumah sakit nih. Nah, itu nanti kita share itu modul-modulnya. Jadi nanti Kepdas ada modulnya sendiri. KMB ada modulnya sendiri. Di situ dijelasin tuh format-format pengkajian. LP itu seperti apa. ASKEP itu seperti apa. Tugasnya apa aja. Itu nanti akan dijelaskan. Jadi nanti para koordinator akan kontrak program dengan mahasiswa dan juga rumah sakit. Jadi semuanya itu akan dijelaskan step by step. Jadi nggak usah takut. Semuanya itu ada pemimbing. Kalian kalau masih jadi mahasiswa, itu masih boleh bikin kesalahan. Tapi jangan dibuat-buat ya kesalahannya. Tapi masih akan diajar dengan baik asal kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Oke. Ya. Apa lagi? Ibu. Ini Nena kan di kelas karyawan di tempat DRSUD Depok. Kalau DRSUD Depok itu baru gimana? Apa? Gimana Nena? Nena kan kelas karyawan, tapi di tempatkan DRSUD Depok. Iya. Di DRSUD Depok, jujur saya sampai, ini baru pertama kali kita pakai residu Depok. Jadi saya belum tahu kebijakannya. Kalau Bunda dan Fatmawati sini sudah berkali-kali. Tapi memang karena di Bunda pun ada keterbatasan jumlah mahasiswa yang bisa saya taruh. Jadi nanti, ya mungkin nanti kita akan menyampaikan bahwa ada mahasiswa kita yang waktunya agak sambil kerja gitu. Mudah-mudahan itu bisa diterima gitu. Karena memang kalau di Bunda itu juga kapasitasnya itu terbatas gitu. Yang saya bilang, kasusnya nggak banyak. Nggak mungkin saya naruh mahasiswa 20 di sana. Naruh 20, nggak ada pasien. Nanti masa satu pasien dikerubutin lima mahasiswa. Kan nggak lucu juga seperti itu. Jadi memang kalau di Depok, kita juga masih nunggu gimana kebijakan mereka dan lain-lain. Jadi nanti, mungkin nanti ya, nanti dikabarin lagi lah sama koordinatornya. Karena memang DRSUD Depok ini baru pertama kali ini kita gunakan. Begitu. Oke. Iya. Siapa lagi? Ibu. Iya, Yosfiana apa? Yosfiana mau bertanya. Iya. Kalau nanti penempatan di rumah sakit itu, apakah sudah diatur ruangan-ruangan kita atau nanti dari rumah sakitnya yang menempatkan kita? Sekarang ya, di poliklinik atau di ruang rawatan? Kalau di, ini kalian di ruang rawat ya. Kalau di kepedas dan KMB itu di ruang rawat. Kalau praktek di poliklinik itu kalau di maternitas palingan. Kalau untuk kepedas dan keperawat dan KMB, karena kita memang fokusnya pada kebutuhan dasar manusia, nah itu pasti di ruang rawat, bukan di poliklinik gitu. Dan yang menentukan ya, dari kampus memang membuat klop. Tapi nanti kampung itu juga, ya poliklinik ya terutama, itu bisa diganti oleh orang rumah sakit. Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit juga. Tapi kita yang dari kampus itu mengajukan hanya kita kebutuhannya seperti ini. Jadi kayak kepedas kan, apa sih target kompetensinya? Oh kebutuhan dasar manusia yang ada memandikan, ada mempositioning, ada memberikan makan, eliminasi, dan lain-lain. Nah itu kita ngasih tahu. Nah nanti dari rumah sakit yang mengklarifikasikan akan membawa sama kemananya dan lain-lain. Gitu. Oke. Ya ada lagi? Gue sering mau bertanya, Bu. Ya. Tadi kan kata Ibu nanti di rolling ya, Bu. Maksudnya apa, rumah sakit ya? Tidak sekarang, semester depan. Semester depan. Berarti kalau sekarang ini, yang kepedas sama KMB tetap satu rumah sakit. Jadi kalian itu, pokoknya untuk lima minggu akan di sana. Kenapa kita nggak ini? Supaya kalian kalau mau kos atau apa, langsung di tempat itu. Tapi kalau misalnya kayak bilang, saya bilang kayak Depok atau apa, itu jaraknya sih nggak terlalu jauh Depok gitu ke Fatmawati itu. Saya pun sering bolak-balik mau pakai angkot, pakai apa. Saya sering gitu. Maksimal banget kalau macet itu sejam. Maksimal banget itu. Tapi kalau normal, kalian pakai motor itu setengah jam gitu Fatmawati. Jadi saya pun udah mobilitas saya ke Fatmawati itu sering. Dan saya, kalau dari Depok itu nggak jauh. Lebih jauh kalian ke Grogol, ke Bogor, ke Cibinong. Kalau misalnya itu lebih jauh gitu. Tapi ke RSUD Depok pun, kalau dari rumah saya itu kadang lebih macet gitu. Kalau ke Fatmawati itu, kalau misalnya nggak terlalu jarang macetnya. Belumnya kalau pakai motor ya. Jadi kita sih mengusahakan ya, mahasiswa itu tiap semester itu tidak di rolling rumah sakit. Kenapa? Untuk memudahkan kalian juga. Dan karena orientasinya cukup. Karena kan tiap kali masuk rumah sakit, kalian diorientasi kan. Ada PPI kan. Jadi orientasinya juga cukup sekali. Supaya nanti kalian udah tahu, oh ruangan ini, ruangan ini. Dan lain-lainnya. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ibu Mega mau bertanya. Ya, kenapa nggak? Tadi kan kata Ibu, banyak ya kakak tingkat yang udah pernah ke Fatmawati gitu, atau nggak ke rumah sakit lain. Kayak gimana sih, Bu, pengalamannya dia gitu, Bu, ketika ke rumah sakit? Ya, kalau pengalamannya yang saya lihat ya, malah kebanyakan kakak kalian yang ditaruh di Bunda, itu minta ke Fatmawati. Kenapa? Karena mereka mau dapat kompetensi gitu loh. Karena di Fatmawati itu yang paling banyak kompetensi, itu malah paling banyak di Fatmawati. Karena memang saya tahu, itu kan dia rumah sakit tipe A. Apa sih rumah sakit tipe A? Rumah sakit tipe A berarti dia rujukan nasional. Gimana dia bisa rujukan nasional? Berarti itu harus pasien-pasien dengan keadaan yang, apa ya, keadaan spesial lah maksudnya. Maksudnya memang yang bukan hanya dengan penyakit kayak diare, atau febris, nggak seperti itu gitu. Nah, jadi memang penyakit yang tidak bisa diatasi di rumah sakit tipe C dan tipe B. Nah, itu baru pergi ke Fatmawati. Karena dia lengkap alat-alatnya untuk pemeriksaan diagnostik. Contohnya, dia ada MRI, ada skannya, kemudian patologi anatominya, ruang operasinya juga lengkap. Jadi, dia tuh semua subspesial penyakit ya. Fatmawati tuh hampir levelnya sama dengan cipto. Itu banyak gitu loh ininya. Jadi, benar-benar kasusnya itu lebih ini. Tapi, kalau di bunda memang enaknya mungkin terkait waktunya lebih fleksibel gitu. Jadi, semua rumah sakit tuh ada plus minusnya gitu. Dan, kalau di bunda yang kadang yang saya tidak berani juga naruh terlalu banyak, pasiennya itu juga mungkin kadang agak high gitu. Tidak semua pasiennya siap menerima untuk ditreatment oleh mahasiswa. Sementara, kalau di Fatmawati, karena memang semuanya BPJS itu biasanya welcome sama mahasiswa. Karena dia akan mau nyeritain apa kondisi penyakitnya, keluarganya juga welcome. Jadi, kalau pasien-pasien di Fatmawati dan komusnya juga di Depok ya, itu lebih welcome. Kalau di bunda, karena dia ada beberapa yang asuransi, itu kalian harus minta izin dulu sama kakaknya. Boleh nggak ke pasien ini? Atau mungkin kalian hanya melihat, observasi. Jadi, ya seperti itulah. Jadi, semuanya sih ada plus minusnya lah. Ini nggak pernah kenalan nama kakaknya ya? Kalian nggak pernah ngobrol sama kakaknya ya? Pernah, Bu. Tapi nggak pernah nanya ke sana. Nanya lah. Jadinya kan kalian overthinking sendiri. Kayaknya ketakutan banget gitu loh. Terus kemarin pas lihat, ini kenapa sih anak-anak? Dari kemarin kayaknya praktek langsung pada takut banget gitu. Oke. Ya. Apa lagi? Ada lagi yang mau dijelasin? Ini jadi saya pakai pelajaran Bahasa Inggris buat menjelaskan PKK ya. Minggu depan kalian, ini ya, udah tahu kan ya, sudah mulai praktikum nanti KMB. Nah, mungkin nanti di situ bisa deh ngobrol-ngobrol juga sama pembimbingnya. Kalau kayak saya, Bu Resfi, Pak Ridlo, itu kan udah biasa juga kita ngebimbing Pak Odi gitu. Jadi, kalian bisa nanya gitu loh. Tapi, kalau saya sih selama ini ngebimbing yang saya lihat, rata-rata sih mahasiswa happy-happy-nya, terutama yang di Fatmawati. Karena kalau di Fatmawati, kalau kalian mau supervisi pun, mau kompetensi pun, mau pasien kelolaan, itu nggak pernah kehabisan. Karena pasiennya selalu banyak gitu loh. Tapi memang yang pasti kalian harus jaga imunitas. Gimana jaga imunitas ya? Makannya jangan telat, istirahatnya juga harus bagus, kemudian juga harus, ya mungkin minum vitamin atau suplemen gitu. Supaya tidak terlalu capek. Tapi intinya mah kalau PKK ya harus siap capek. Karena kalian punya target di ruangan, dan juga ada target laporan. Laporan itu targetnya biasanya LP, satu LP per minggu di awal, dan ASKEP juga satu pasien per minggu. ASKEP itu minimal tiga hari. Tapi nanti detailnya koordinator aja lah yang jelasin. Tapi secara umum seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi? Jelas? Jadi nanti dikepdas tiga minggu, KMB dua minggu. Jadi total lima minggu. Nanti kalian semester depan lagi, itu ada KMB dua. KMB dua dan jiwa, itu kayaknya empat minggu. Amdan jiwa dan apa ya? Empat minggu atau ya? Pokoknya yang saya tahu, tiap semester itu malah lebih banyak gitu. Stasinya. Ada lagi yang mau nanya? Ini masih ada yang baru masuk lagi. Halo? Oh, tidak ada. Berarti sudah bisa saya close? Jelas untuk PKK dan Bahasa Inggris. Jadi jangan. Kenapa Dewi? Saya mau nanya. Tadi kan enggak ngedengerin ibu. Saya mau nanya ibu. Pastinya tanggal berapa ya ibu? Saya kan saya kerja. Terus harus dari jauh-jauh hari izinnya. Biar jadwalnya juga bisa di... Ini ibu. Oke. Bentar ya. Saya kasih tahu tanggalnya. Oke. Untuk KEPDAS itu kalian mulai tanggal 10 sampai 29 Januari. Tiga minggu ya. Kemudian untuk KMB 1, 31 Januari sampai 12 Februari. Jadi satu minggu lebih se... Lima minggu ya totalnya. Jadi dari 10 Januari sampai 12 Februari. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau yang kelas karyawan, saya sarankan, kalau bisa kalian cuti, cuti lah. Atau mungkin ambil tukar dinas sama temannya atau apa, itu boleh juga. Karena memang kalau apa sih, supaya bisa fokus dan maksimal ketika PKK-nya gitu. Memang lebih bagus kalau kalian bisa cuti atau tukar dinas dulu lah sama temannya. Ibu. Ya. Untuk tanggalnya itu bakalan ada perubahan tidak, Bu? Misalkan takutnya kalau ada perubahan lagi gitu, Bu. Anak kelas karyawan udah minta izin atau tahu diikir lagi gitu, Bu. Takutnya. Saya berharap tidak, Meg. Tapi ya bismillah, bismillah ya insya Allah. Kalau memang dari rumah sakit, ya Alhamdulillah kalau ini sekarang Fatmawati dan Pasar Rebo sudah menerima gitu. Fatmawati dan Pasar Rebo sudah tidak masalah. Bunda juga sudah menerima. Saya belum menerima nih yang Depok nih. Depok saya belum mendapat nih ininya balesannya. Tapi minggu lalu kita semua itu sudah bersurat. Cuma kita masih nunggu gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada perubahan gitu. Mudah-mudahan. Tapi balik lagi, kalian tahu kan kita ini lagi masih pandemi ya. Dan kalau kalian baca berita, kan memang ada yang varian baru itu tuh. Na'udzubillah itu masuk. Saya sih tidak mau itu sampai masuk ya. Tapi Na'udzubillah kalau itu masuk dan ini berubah ya. Yes, Wallahualam. Tapi saya berharap tidak karena semua persyaratan sudah kita proses. Saya sudah bersurat. Kemarin juga orang Fatmawati sudah nelpon ke saya. Yang Fatmawati itu sudah bilang, oh yaudah Bu, tadinya itu dia malah minta ditambahin. Fatmawati mintanya tadi 14 orang. Bu, saya maunya 14 orang Bu, mahasiswa Ibu. Karena kita standarnya 7 orang. Gini, gini, gini. Terus saya bilang, oh Bu maaf Bu mahasiswa kami. Yang sekarang kan kalau yang angkatan kakak kalian tuh tahu yang bulan Juni itu tuh mereka 20 orang di Fatmawati itu kita taruh. Karena mereka banyak kan, 60 orang gitu. Nah kalau yang sekarang saya iniin, makanya saya bilang gak terlalu banyak Bu angkatan ini gitu. Jadi mohon maaf, gak bisa kalau 14 orang gitu. Jadi memang yang sampai sekarang sudah ngasih respon positif adalah Fatmawati dan Pasar Rebu gitu. Yang Depok dan ini belum, belum ada kabar. Tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Karena saya pun juga harus fokus dengan kalender akademi kalian ya. Dimana kalau itu berubah, nanti jadi lama lah judisium dan lain-lain. Apalagi kalau kakak kalian yang tingkat 3 ya nanti ngaruh ke UKOMnya. Nah itu yang memang kita mau apa sih, kita gak mau berubah gitu. Tapi balik lagi ya bismillah aja lah kita sama-sama berdoa tidak ada perubahan lagi gitu ya gak. Amin mu. Oke ya. Oke apa lagi? Sudah masih ada lagi yang mau diklarifikasi? Jelas berarti? Oke ya bismillah aja ya berarti ya. Jangan terlalu takut, jangan parno, jangan oh nanti ini gak bisa gini, ini, gini kan. Kan semuanya proses belajar, jadi insya Allah bisa ya apa ya, you are what you think gitu. Jadi kalau kalian mikir bisa, ya insya Allah bisa. Tapi kalau kalian mikir, oh nanti capek, nanti ini, ya jadi gak bisa lah gitu. Tapi kalau kalian positive thinking aja, bisa. Nanti insya Allah saya mau belajar, saya mau dapet ilmunya atau apa, ya pasti bisa. Insya Allah. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Semangat belajarnya. Gak usah terlalu, ya itu saya ingat gak usah terlalu takut. Ini kan maksudnya mudah-mudahan nih berarti sebulan lagi kalian turun dinas, ya persiapan dengan baik, belajar lagi diulang-ulang materinya. Yang kemarin udah belajar tuh dikepedas, di KMB tuh diulang lagi teori. Supaya nanti kalian beneran bisa ngeliat, oh teori dengan aplikasinya bener-bener gak nih bisa dilakuin atau apa. Karena kalau kalian bagus di proses praktek, nanti kalian juga pas tugas akhirnya atau apa, pasti insya Allah bisa bagus juga. Oke, jadi saya rasa sekian. Bener nih, sudah ada tidak pertanyaan, masih ada yang mau nanya gak? Tidak? Oke, kalau gitu, oh iya, yang sekarang saya minta di e-study-nya, di forum, saya akan buka room, tolong semuanya menuliskan topiknya. Topiknya di e-study-nya, kemudian juga nanti di list di grup WhatsApp kali ya. Jadi kan kalau di e-study gak selalu saya buka di grup WhatsApp, supaya saya lihat ada yang sama atau tidak, kira-kira itu tugasnya. Oke, thank you for your attention, have a nice day, and good luck with your exam. Ujiannya nanti berarti dari materi awal ya. Jadi kemarin kan 25 atau 30 soal itu pilihan ganda. Nah, kalau ini berarti sekitar 40-50 soal pilihan ganda. Untuk yang pilihan gandanya. Jadi kalau yang kemarin, mungkin saya belum bisa publish nilai, karena belum semuanya ujian, tapi yang bisa saya, ini ya, congratulations itu nilai yang paling tinggi itu di II, Nurhayati Indah Lestari. Kayaknya II itu cuma salah berapa ya. Pokoknya nilainya bagus lah di atas 90 gitu. Jadi congrats buat II, nilainya. Pengen tinggi nanti saya harap juga yang lain juga di UASnya juga bisa bagus. Oke, thank you for your attention. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, bye. 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 Terima kasih.